Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel youtube kami tips teno bersama saya Taufik Dalam video kali ini saya ingin melanjutkan tutorial tentang penggunaan aplikasi gym Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang pengenalan awal dari aplikasi gym Nah di bagian video yang kedua ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat proyek baru dengan menggunakan aplikasi gym Langsung saja teman-teman kita masuk ke aplikasinya Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi gym Disini secara default tampilannya berwarna gelap atau dark Namun tampilan ini bisa kita ganti teman-teman di menu edit Kemudian disini ada preference Kemudian disini ada tema Nah disini ada 4 pilihan tema Ada dark secara default dia memilih dark Kemudian kita bisa juga pilih grey Maka tampilannya menjadi grey Kemudian light Light ini agak putih Tapi tidak seluruhnya putih Lebih ke abu-abu cerah Kemudian ada warna system Warna system ini dia lebih ke lebih cerah daripada light Ini kita sesuaikan dengan selera masing-masingnya teman-teman Saya biasanya saya biarkan saja default warnanya dark lebih gelap Karena bagi saya warna gelap itu lebih sejuk di mata Jadi ketika saya memandang atau melihatnya dalam waktu yang lama Mata saya tidak terlalu cepat lelah Kemudian kita pilih ok Dan diseluruh halaman ini kita bisa memindahkan menu-menu yang ada di atas ini Kita bisa mengambil menu-menu yang di atas ini dengan cara klik kanan Begitu kita klik kanan sembaran keempat Maka disini ada langsung file sama susurannya seperti yang di atas Hanya kalau di atas dia ke samping kalau ini ke bawah Ini sebagai tambahan saja teman-teman Agar lebih mempercepat ketika kita ingin memilih salah satu menu Oke langsung ke materi awal yaitu bagaimana cara menambahkan proyek baru Disini ada new atau ctrl n kita pilih Ctrl n Kemudian disini kita disediakan dua pilihan teman-teman Ada menggunakan template atau kita bisa membuat ukuran halaman atau proyek kita secara custom Jika kita memilih secara template Disini sudah banyak disediakan berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan Ada juga disini ukuran kertas Atau seperti kertas A4, A5, A6 atau semacam ukuran kertas yang bisa kita ketahui Kemudian disini juga ada ukuran web Banner, Large, Medium Kemudian disini juga ada ukuran video Ada HD, Full HD, 4K, Ultra HD Dan masih banyak lagi teman-teman pilihannya Nah jika teman-teman ingin membuat proyek seukuran device yang berbeda Selain daripada Apple dan Samsung Teman-teman bisa melihat di sebuah website yang beralamat disini teman-teman Material.io Garis miring resource, garis miring device Disini sudah ada tersedia ukuran dari berbagai device lengkap dengan aspek rasio, width, height, dan lain sebagainya Jadi kalau teman-teman punya proyek ingin membuat seukuran device tertentu Teman-teman bisa lihat disini Material.io Garis miring resource, garis miring device Oke kita kembali lagi ke aplikasi gymnya Disini saya biarkan saja dia secara default Secara default ukurannya itu Full HD Selepas 20x1080px Dan disini juga ada pilihan portrait dan landscape teman-teman Jika portrait maka heightnya lebih tinggi daripada widthnya Dan jika landscape maka widthnya lebih tinggi daripada heightnya Kemudian di bagian bawah terdapat juga advance option teman-teman Disini kita bisa mengatur resolusi color space nya Apakah kita ingin menggunakan RGB atau grayscale Read green blue color Disini juga ada precisi 8 bit dan lain sebagainya Dan kita juga bisa langsung mengisi proyek kita dengan warna tertentu Apakah warna heat putih atau warna transparan Atau juga disini ada foreground color dan background color Foreground color dan background color itu adalah warna yang disini teman-teman Yang di atas ini foreground Yang di bawah ini background color Jadi nanti kita bisa atur warnanya dua Dua sisi sekaligus Sisi depan dan sisi belakang Yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu Ini kita coba warnanya putih saja Dan disini juga ada comment Comment ini nanti akan terlihat di metadata project kita teman-teman Jadi bisa juga kita isi dengan nama kita Atau nama channel kita Atau nama website kita terserah Itu sebagai pengenal atau identitas secara metadata pada project yang kita buat Kemudian kita pilih ok Dan ini adalah project atau template yang baru kita buat Oke teman-teman itu tadi bagaimana cara membuat project baru Atau halaman baru dengan menggunakan aplikasi gym Beserta cara kita menentukan Baik itu ukuran dan warna background yang ada pada halaman baru Itu dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan di video berikutnya Saya akan menjelaskan atau menunjukkan bagaimana cara menggunakan toolbar yang ada disini Oke terima kasih Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat Klik like, komen, dan subscribe Dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh